Kerjakan 10 soal TOEFL Structure ini. Let's start. Untuk nomor 1 ini, kalau kita melihat bagian kosongnya, kita akan menemukan bahwa sebelum bagian kosong tersebut, terdapat sebuah kata yaitu more. Ini adalah soal comparison atau perbandingan. Parallel Structure with Paired Conjunctions atau pola comparisons ini memiliki beberapa bentuk, di mana penggunaan more itu akan berpasangan dengan then. Nah, di sini kita akan coret terlebih dahulu pilihan D. Karena then untuk pilihan D dengan penggunaan huruf E itu adalah adverb, dan bukan pasangan dari bentuk comparison dari more yang seharusnya berbentuk conjunction. Oleh karena itu, kita tersisa dengan pilihan A, B, dan C. Untuk pilihan C, then they do, memang terlihat sudah memiliki pola yang benar, di mana setelah then muncul subject dan verb. Namun masalahnya di sini bahwa noun yang dibandingkan adalah branches dengan branches. Jadi di sini sebenarnya other branches yang muncul setelah titik-titiknya, itu adalah subject dari clause kedua yang muncul setelah then. Oleh karena itu pilihan C tidak tepat. Nah, kenapa other branches di sini bisa menjadi subject? Karena pola parallel structure with paired conjunction ini, itu bisa memunculkan subject verb dengan subject verb dan verb subject. Ini adalah pola inverted structure, di mana verb akan muncul terlebih dahulu, lalu muncullah subject kemudian. Nah, di sini verb yang cocok untuk branches yang merupakan plural noun dari tanda akhiran S harusnya berpasangan dengan plural verb. Di antara pilihan A dan B, yang merupakan plural verb atau plural auxiliary verb adalah do. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number two. Untuk nomor dua ini, no one adalah subject, lebih tepatnya singular noun atau singular subject. Lalu, kalau kita lihat, di kalimat ini terdapat juga verb are dan modal verb, atau verb phrase will prove. Nah, karena are dan will prove digabung oleh koordinat conjunction in atau or atau but, maka ketika and, or, atau but menghubungkan dua kata yang sama dalam hal ini dua verbs, maka verbs itu tetap dihitung satu. Namun, kalau kita lihat be verb dari are, itu tidak mungkin menjadi verbnya no one, karena no one adalah singular noun. Oleh karena itu, no one ini memerlukan singular verb yang seharusnya muncul dalam bagian kosong atau titik-titik ini. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita akan langsung mengeliminasi pilihan A dan D. Kenapa? Karena apabila no one adalah singular subject, maka seharusnya verb yang menjadi pasangan no one memiliki tambahan S sebagai singular verb. Oleh karena itu, kita coret pilihan D dan juga pilihan A. Pilihan B dan C memiliki verb yang agree atau sesuai dengan singular noun atau singular subject dari no one, di mana no memiliki tambahan S yang menunjukkan bahwa nose adalah singular verb. Nah, bagaimana dengan verb are dan will prove yang menjadi satu kesatuan atau menjadi satu verb? Dimanakah pasangan subject dan conjunction-nya? Karena seperti biasa, apabila kita sudah menemukan dua verb, maka wajib ada dua subject dan satu conjunction. Nah, di sini, subject dari are dan will prove adalah projections. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan juga conjunction. Di antara pilihan B dan C, yang merupakan conjunction adalah weather, sedangkan event adalah adverb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number three. Untuk number three ini, kalau kita lihat titik-titiknya, titik-titiknya berada di dekat dengan conjunction or, atau coordinate conjunction or. Seperti yang sudah dibahas di soal sebelumnya, apabila kita menemukan coordinate conjunction or, but, dan and, maka or, but, dan and ini bisa tidak hanya menghubungkan subject verb dan subject verb, namun juga bisa menghubungkan kata dan kata atau frasa dan frasa. Nah, cara cepatnya adalah langsung saja lihat kata sebelum dari or tersebut. Kita menemukan are rich. are adalah be verb, lalu rich sudah pasti merupakan verb tiga. Oleh karena itu, otomatis yang muncul sebelah kanan dari coordinate conjunction or, atau pada titik-titiknya, itu harus setara, atau same structure, dengan kata yang muncul sebelum atau sebelah kiri dari or. Sebelum atau sebelah kiri dari or, terdapat verb tiga. Oleh karena itu, setelah or, atau sebelah kanan or, itu harus muncul juga verb tiga. Pilihan D, surpassing adalah verb ing. Pilihan A dan B, A bisa menjadi base verb, atau bisa menjadi verb satu. Surpasses juga adalah verb satu. Maka itu jawabannya C, karena surpasses dengan tambahan dan ED merupakan verb tiga, atau past participle. Let's go to number four. Untuk nomor empat ini, kalau kita lihat titik-titiknya sebelah sini, kita akan menemukan bahwa riding bicycles, riding adalah jaren, akan berfungsi sebagai subject. Nah, kita memerlukan verb dalam titik-titik ini. Salah satu ciri verb apa yang harus digunakan adalah dengan melihat penggunaan beberapa kata. Salah satunya penggunaan since, dengan keterangan waktu the 1970s. Dalam aturannya, apabila kita menggunakan kata penunjuk waktu since, maka verbs yang harus dipakai itu adalah penggunaan has, atau have, plus verb tiga, atau plus be, plus verb tiga. Dalam konteks tenses, kita perlu menggunakan present perfect tense. Nah, yang menggunakan present perfect tense dalam pilihan A, B, C, D, itu hanya C dan D. Oleh karena itu, kita langsung corek pilihan A dan B, karena becomes dan become itu dalam tenses present simple. Nah, di antara pilihan C dan D, pilihan D itu tidak tetap. Karena pilihan D menggunakan coordinate conjunction N, namun, namun, verbs becomes, yang merupakan verb satu, dengan has increase, yang merupakan verb tiga, itu tidak setara. Oleh karena itu, otomatis kita corek. Jawabannya adalah C, karena C menggunakan pola yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana has akan bertemu dengan verb tiga, dan become adalah verb tiga. Perlu diketahui bahwa become, verb satunya adalah become, verb duanya adalah became, lalu verb tiganya kembali lagi menjadi become. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Let's go to number five. untuk nomor lima ini, sebenarnya kita berusaha untuk mencari pola yang benar dengan penggunaan preposition to. Nah, preposition to adalah preposition yang unik, karena preposition itu adalah satu-satunya preposition yang bisa memunculkan infinitif atau base verb. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah, mana di antara pilihan A, B, C, D yang sama dengan pola to plus infinitif atau base verb. To making adalah to plus verb ing. Salah. Pilihan C, to made adalah to plus verb dua. Salah. Pilihan D, to the making. The making adalah jaren. Salah. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, to make, karena to, dengan make, setara atau sejalan dengan pola to plus infinitif atau to plus base verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number six. Sama seperti nomor lima, untuk nomor enam ini, sebenarnya analisisnya itu adalah pada pilihan jawabannya. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, ini tentang penggunaan yang tepat dari kata Knight. Pertama, pilihan D kita coret. Kenapa? Karena night time dengan vision adalah dua noun yang berbeda. Harus disambung dan dihubungkan dengan preposition. Nah, untuk pilihan A, B, C, aturannya adalah, apabila kita menggunakan kata Knight, maka kita tidak boleh menggunakan definite article D. Karena definite article D itu dipakai untuk kata evening. Memiliki makna yang sama dengan Knight, yaitu malam. Nah, pasangan preposition dari Knight adalah at, sedangkan the evening adalah in. Oleh karena itu, kita langsung coret pilihan C dan B. Karena Knight dalam pilihan B dan C menggunakan definite article D yang salah, dan juga menggunakan preposition of dan for yang juga salah. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number seven. Untuk nomor tujuh, kalau kita lihat titik-titiknya berada di paling awal, lalu terdapat koma dengan koma. often use adalah reduce adjective clause dari which are, often use, which dihilangkan, are dihilangkan, dan use adalah verb diget. Nah, setelah koma yang kedua, kita menemukan penggunaan be verb are, plural verb are. Nah, karena are adalah verb, maka sudah pasti titik-titiknya adalah subject. Jadi kita perlu menemukan noun yang merupakan subject yang setara atau agree dengan plural verb are. Pilihan D, misunderstanding its humor. Misunderstanding sebagai jaren memang bisa berfungsi sebagai subject, namun jaren selalu menjadi singular subject dan tidak setara dengan plural verb are. Humorous misunderstanding, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu berbentuk singular subject, tidak tepat. Misunderstand humorously bukan noun. Misunderstand adalah verb, dan humorously adalah adverb. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, humorous and misunderstood stories. Stories adalah noun, lalu misunderstood, dan humorous adalah adjective. Bersama mereka membentuk noun phrase yang bisa menjadi subject. Stories karena menggunakan akhiran es, maka disimpulkan bahwa stories adalah plural noun atau plural subject, yang setara dengan plural verb are. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number eight. Untuk nomor delapan ini, kalau kita melihat titik-titiknya, sebelumnya terdapat earlier, lalu setelahnya terdapat then. ini adalah pola parallel structure with paired conjunctions atau bentuk comparisons yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kita perlu memilih jawaban yang memiliki struktur yang sama. Kalau kita memilih D, earlier accurately, ini sudah menyalahi pola word order di mana adverb itu tidak bisa muncul setelah adjective. Karena sebaliknya, adverb itu harus berada sebelum dari adjective. Oleh karena itu, pilihan D tidak benar. Pilihan C juga tidak tepat. Karena penggunaan comparison dengan adjective itu sudah diwakili oleh kata earlier yang berasal dari kata early. Oleh karena itu, setelah early tidak bisa muncul adjective kembali. Selain itu, penggunaan more menjadi tidak setara karena setelah more langsung muncul then. Karena soal ini, atau pilihan jawaban C ini menggunakan koordinat conjunction N, maka harus setara. Struktur antara sebelum dan setelah N tersebut. Pilihan B hampir tepat karena setelah penggunaan koordinat conjunction N muncul more yang merupakan kata yang setara dengan penggunaan earlier. Keduanya merupakan bentuk comparisons yang akhirnya bertemu dengan pasangannya, yaitu then. Namun yang jadi salah adalah penggunaan accurately yang merupakan adverb. Seharusnya, apabila menggunakan koordinat conjunction N, maka apabila earlier ini merupakan adjective, maka setelah N atau sebelah kanan N itu harus ada adjective juga. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. karena setelah N muncul accurate yang merupakan adjective yang sama bentuknya dengan earlier. Lalu more adalah pola comparisons yang juga setara atau strukturnya sama dengan earlier yang berpasangan dengan then. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number nine. Untuk nomor sembilan ini, kalau kita melihat titik-titiknya dan kita melihat pilihan jawabannya, maka dapat disimpulkan bahwa kita sedang mencari subordinate clause atau dependent clause atau CSV. Soalnya ini sudah memiliki main clause dari educational toys and games yang berfungsi sebagai subject, lalu give yang berfungsi sebagai verb. Nah, kalau kita ingin menemukan subordinate atau dependent clause, maka kita langsung mencoret pilihan C. karena pilihan C tidak memiliki conjunction. Untuk pilihan D, memang terdapat conjunction, subject, dan verb. Namun masalahnya adalah apabila kita menggunakan coordinate conjunction, salah satunya adalah N, maka sebelah kiri atau sebelum N itu harus memiliki struktur yang sama. Di sini, pilihan D menggunakan verb phrase B plus Ving. Sedangkan pada soalnya, verb yang gunakan adalah give, tidak dalam bentuk ing. Oleh karena itu, pilihan D tidak tepat. Untuk pilihan A, while they're learning, ini memiliki pola conjunction while, lalu they're learning, itu adalah subject. They're sebagai possessive adjective, lalu learning sebagai jaren bersama, mereka adalah hanya subject saja. Pilihan A ini tidak memiliki verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, while learning. Sebenarnya while learning ini adalah CSV atau conjunction subject verb. Namun, while learning ini adalah bentuk reduce adverb clause. Awalnya, while learning adalah while they learn. Dalam pola reduce clause untuk kalimat aktif, aturannya adalah conjunction dihilangkan, subject dihilangkan, lalu learn secara otomatis berubah menjadi verb ing atau learning. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 10. Untuk number 10 ini, kalau kita lihat titik-titiknya muncul setelah preposition in. Nah, di AAP Academy, saya sebenarnya sudah merangkum jawaban-jawaban yang muncul setelah preposition. Terdapat empat jawaban yang muncul setelah preposition. Di sini, salah satunya adalah munculnya noun. Dalam pola word order yang saya ajarkan di AAP Academy, salah satunya adalah bahwa yang muncul sebelum noun itu adalah adjective. dan beberapa kata lainnya yang muncul sebelumnya juga. Nah, kalau kita lihat di sini, pilihan A, vigorously dan informally. And verb, ini adalah bukan kata yang bisa muncul sebelum noun. Lalu pilihan B, vigorous yang merupakan adjective, itu bisa muncul sebelum noun. Namun masalahnya, informally tidak bisa. Vigor dan informality sebenarnya bisa muncul sebelum noun asalkan terdapat kata penghubung atau preposition kembali. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Karena vigorous adalah adjective, lalu informal adalah adjective. Itu bisa muncul sebelum noun dan membentuk pola noun phrase. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Kamu bisa mempelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL dengan saya di AAP Academy. Kamu bisa hubungi saja admin dari AAP Academy dengan nomor yang bisa kamu lihat saat ini. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 15. My name is Andrian and I'll see you around. Sampai jumpa di video selanjutnya.